Intro Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha gimana kabarnya hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT oke hari ini ibu akan melanjutkan materi pembelajaran siapa yang udah tau apa itu obat anti hiperlipidemia atau apa sih arti hiperlipidemia itu nah kalau kita lihat dari kata-katanya hiperlipidemia, hiper itu yang berarti kelebihan sedangkan lipidemia itu yang berarti lemak di dalam darah nah berarti di bab kali ini ibu akan menjelaskan tentang obat-obat yang digunakan untuk mengobati kelebihan lemak yang ada di dalam darah atau dalam kehidupan sehari-hari biasanya dikenal dengan istilah kata kolesterol sebelum ibu menjelaskan tentang apa aja sih obat-obatannya terlebih dahulu ibu akan menjelaskan tentang yang namanya kolesterol nah oke tentang kolesterol kolesterol itu sebenarnya apa sih? kolesterol itu merupakan sumber yang sangat penting yang ada di dalam tubuh kita mengapa demikian? karena kolesterol itu memiliki beberapa fungsi nah fungsi yang pertama itu sebagai sumber pembentuk dinding sel di dalam tubuh kita jadi nih sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang ada di dalam dinding tubuh kita itu salah satunya bisa terbentuk karena adanya kolesterol kemudian fungsi yang kedua yaitu dia sebagai sumber vitamin D nah jadi kalau misalnya kalian makan makanan atau konsumsi yang mengandung vitamin D kemudian masuk ke dalam tubuh dan vitamin D itu bisa terbentuk di dalam tubuh kalian itu semua salah satunya karena adanya kolesterol di dalam tubuh kita kemudian fungsi yang ketiga merupakan pembentukan hormon steroid dan fungsi yang keempat sebagai sumber pembentuk hormon seks dan hormon kortikosteroid jadi selain sebagai sumber pembentuk dinding sel di dalam tubuh selain juga digunakan sebagai sumber pembentuk vitamin D di dalam tubuh kita ternyata kolesterol pun berfungsi dalam pembentukan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita makanya kolesterol itu penting di dalam tubuh kita nah kemudian yang berikutnya bagaimana sih kok kolesterol itu bisa ada di dalam tubuh kita jadi kolesterol bisa ada di dalam tubuh kita itu karena ada dua cara cara yang pertama itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri siapa yang menghasilkannya? yaitu yang namanya liver nah jadi liver di sini dia menghasilkan yang namanya kolesterol kemudian yang kedua kolesterol itu dihasilkan dari makan-makanan yang kita makan jadi semua makan-makanan yang kita makan yang biasanya mengandung lemak atau karbohidrat itu akan menghasilkan yang namanya kolesterol yang nanti makanan-makanan tersebut akan diserap di saluran pencernaan nah kemudian dari liver dan dari saluran pencernaan tersebut yang menghasilkan kolesterol akan didistribusikan ke seluruh tubuh oleh yang namanya si lipoprotein ini nah di sini ada yang namanya lipoprotein lipoprotein itu juga ada banyak macam-macamnya ada tiga macam-macam yang namanya lipoprotein lipoprotein yang pertama di sini ditulis dengan istilah HDL atau disebut juga dengan istilah high density lipoprotein kemudian lipoprotein yang kedua disebut dengan istilah LDL atau low density lipoprotein dan yang ketiga disebut dengan triglycerida nah HDL, LDL, dan triglycerida inilah yang mengantarkan kolesterol ke dalam tubuh kita kemudian di dalam lipoprotein itu dikenal dengan istilah yang namanya kolesterol atau lemak jahat dan lemak baik nah kolesterol jahat itu terdiri dari yang namanya LDL atau low density lipoprotein dan triglycerida sedangkan kolesterol baik itu terdiri dari HDL atau high density lipoprotein nah bagaimana sih penjelasannya kenapa bisa dikatakan kolesterol jahat dan kolesterol baik untuk penjelasannya akan ibu jelaskan melalui video berikut kolesterol dalam perjalanannya ke seluruh tubuh didistribusikan oleh tiga lipoprotein lipoprotein itu terdiri dari HDL, LDL, dan triglycerida LDL dan triglycerida adalah kolesterol yang jahat karena dalam perjalanannya ke dalam tubuh kerap sekali mudah tersangkut dan tertimbun membentuk plak timbulnya plak tersebut yang dapat menyebabkan penyumbatan pembulu darah yang bisa menyebabkan resiko penyakit jantung nah selain LDL dan triglycerida ada juga HDL yang dikenal dengan kolesterol baik karena dalam perjalanannya tidak menimbulkan penyumbatan resiko di pembulu darah selain itu HDL dalam sirkulasinya membentuk menyerap LDL dan triglycerida yang tersangkut di pembulu darah sehingga memperkecil penyumbatan kemudian kita dapat menyimpulkan seseorang oh dia menderita kolesterol, oh dia kadar kolesterolnya tinggi kadar kolesterolnya rendah dengan cara apa? dengan cara kita mengetahui kadar normal kolesterol di dalam tubuh kita jadi nilai normal total kolesterol di dalam tubuh kita itu di angka 150 sampai dengan 240 dalam satuan miligram per DL sedangkan untuk nilai triglycerida normalnya di dalam tubuh kita itu di angka 40 sampai dengan 190 miligram per DL dan untuk LDL atau low density lipoprotein normalnya di angka 60 sampai dengan 160 miligram per DL dan yang terakhir itu HDL atau high density lipoprotein nilai normalnya di dalam tubuh kita itu di angka 29 sampai dengan 770 miligram per DL jadi kita dapat menyimpulkannya ketika seseorang itu memeriksakan cek lab cek darah kemudian keluarlah hasilnya dan nilai angka yang dihasilkan melebihi dari tabel tersebut maka seseorang itu dapat dikatakan menderita hiperlipidemia atau kolesterol gitu kemudian setelah seseorang tersebut terkena yang namanya kolesterol atau hiperlipidemia maka kita melakukan yang namanya terapi pengobatan nah oke untuk terapi pengobatannya itu ada dua bisa dengan secara non-farmakologi atau dengan cara farmakologi kalau untuk non-farmakologi itu udah jelas berarti tanpa obat-obatan nah untuk pengobatan secara non-farmakologi itu yang dapat dilakukan bisa dengan dua cara itu dengan cara diet dan berolahraga nah untuk dietnya disini dengan cara tidak mengkonsumsi makan-makanan yang dapat meningkatkan nilai LDL dan nilai triglycerida tadi makanan-makanan apa aja sih yang dapat meningkatkan nilai triglycerida dan LDL yaitu makan-makanan yang mengandung lemak-lemak jenuh seperti contohnya goreng-gorengan dan makan-makanan yang tinggi nilai karbohidratnya berarti dietnya itu gak boleh makan-makanan yang berlemah atau makan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi nilai karbohidrat yang tinggi gitu kemudian harus dibantu dengan adanya olahraga nah yang kedua pengobatannya secara farmakologi kalau pengobatannya secara farmakologi itu jelas berarti menggunakan obat-obatan tetapi dengan catatan jika ingin melakukan terapi pengobatan yang kedua secara farmakologi atau dengan menggunakan obat-obatan itu harus disertai dengan terapi pengobatan yang pertama yaitu secara non-farmakologi jadi dalam kata lain jika seseorang menderita yang namanya kolesterol kemudian diberikan obat-obatan dia pun harus melakukan yang namanya diet dan olahraga kenapa? karena jika seseorang kolesterol kemudian diberikan obat-obatan tetapi tidak melakukan yang namanya diet dan tidak melakukan yang namanya olahraga itu sama saja akan sia-sia atau pengobatannya tidak akan tuntas tidak akan berhasil sepenuhnya nah yang berikutnya yaitu tentang cara kerja obat-obatannya atau obat-obat yang digunakan dalam pengobatan kelebihan lipid dalam darah atau yang disebut dengan hiperlipidemia biasanya digunakannya untuk apa saja maksudnya disini berarti ibu akan menjelaskan apa sih atau gimana sih cara kerjanya obat-obat anti-hiperlipidemia itu di dalam tubuh kita yang pertama itu cara kerjanya itu menurunkan produksi lipoprotein oleh jaringan jadi yang pertama itu cara kerjanya maksudnya jadi si obat anti-hiperlipidemia ini bekerja dengan cara memberhentikan atau mengurangi kerja dari lipoprotein yang lipoprotein tadi fungsinya itu di dalam tubuh kita itu mendistribusikan yang namanya kolesterol ke seluruh tubuh nah jadi obatnya itu bekerja memberhentikan atau mengurangi kerja dari lipoprotein kemudian cara kerja yang kedua itu meningkatkan perombakan secara katabolisme lipoprotein di dalam plasma jadi cara kerja obat yang kedua ini maksudnya dia itu membantu dalam proses perombakan perombakan apa perombakan kolesterol jahat yang menempel di dalam tubuh yang membentuk sebagai plak jadi yang telah menempel-menempel itu di saluran darah atau vena itu akan dibongkar dalam proses katabolisme oleh obat tersebut kemudian yang ketiga itu mempercepat bersihan kolesterol dari tubuh jadi itu berhubungan dengan cara kerja obat yang kedua yang tadi setelah dirombak melalui proses katabolisme kemudian obat tersebut bekerja dalam membantu proses pembersihan pembersihan lemak-lemak yang tadi telah dihancurkan lemak-lemak jahatnya yang tadi menempel kemudian dihancurkan dan dibantu dibersihkannya oke nah itu tadi cara kerja obatnya sekarang kita masuk ke contoh obat anti-hiperlipidemia disini ibu mencontohkan obatnya seperti biasa yaitu obat-obatan yang jenerik disini ada 5 contoh obat yang ibu sebutkan yang sebenarnya obat anti-hiperlipidemia atau obat kolesterol itu banyak banget tapi disini ibu hanya mencontohkan 5 yang pertama itu ada yang namanya simpastatin kemudian ada atorvastatin kemudian ada gemfibrozil ada venofibrat dan ada klovibrat nah ibu akan memberikan contoh yang pertama yaitu obat simpastatin jadi simpastatin disini bekerja menghambat enzim pembentuk kolesterol yang jahat jadi simpastatin itu bekerja menghambat enzim pembentuk kolesterol jahat jadi dalam kata lain kalau kita lihat lagi dari yang sebelumnya dari slide ibu yang sebelumnya yaitu nah kalau kita lihat lagi dari sini berarti masuknya ke yang mana nih jadi masuknya ke dalam cara kerja obat yang pertama yaitu menurunkan produksi lipoprotein oleh jaringan jadi simpastatin itu bekerjanya di dalam tubuh itu dia menghambat atau memberhentikan kerja dari si lipoprotein atau kerja dari enzim pembentuk kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh tadi sebelumnya ibu memberikan contoh obat kolesterol itu ada 5 ada 5 contoh obat nah kemudian ibu sudah memberikan satu contoh obatnya yang berupa simpastatin beserta cara kerjanya biar lebih serunya lagi silahkan kalian cari yang keempatnya yaitu berarti ada yang namanya atorvastatin, gempibrozil, kainofibrat, dan klovibrat kalian cari dari keempat obat ini bagaimana cara kerjanya apakah kerjanya masuk ke dalam kategori yang pertama yaitu sebagai menurunkan produksi dari lipoprotein di dalam jaringan atau cara kerja yang kedua yaitu meningkatkan perombakan katabolisme atau cara kerja yang ketiga mempercepat proses pembersihan atau jangan-jangan dari salah satu obat ini dia mencangkup tiga cara kerja sekaligus setelah materi tadi ibu sampaikan ibu akan memberikan yang namanya studi kasus jadi studi kasusnya disini biar ibu bacakan seorang pasien berusia 40 tahun dengan berat badan 96 kg mengeluhkan kepalanya pusing kemudian nyeri pegal dari belakang kepala hingga leher dan pemeriksaan lab menunjukkan hasil kolesterol totalnya 320 mg per DL triglyceridanya 210 mg per DL LDLnya 156 mg per DL dan HDLnya 65 mg per DL nah dari situ kalian dapat simpulkan nih kira-kira dengan usia 40 tahun kemudian berat badannya 96 kg itu kira-kira normal gak sih? atau obesitas nah kemudian dengan angka-angka hasil pemeriksaan lab seperti ini menurut kalian itu masuk gak sih ke kadar normal kolesterol di dalam tubuh kita? nah disini ibu menugaskan kalian untuk memecahkan kasus-kasus tersebut kalian sebagai seorang anggota parmasi menurut kalian apa yang dapat kalian sarankan kepada pasien tersebut? contohnya misal kalian ingin menyarankannya pengobatan secara non-farmakologi atau menurut kalian kalian ingin menyarankannya pengobatan secara farmakologi nah gitu kemudian kalian dapat menyarankan kira-kira pasien tersebut lebih baik mengkonsumsi obat apa sih? gitu oke materi pembelajaran hari ini selesai nah sebelum ibu tutup materi pembelajaran hari ini ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu jadi obat-obat tentang anti-hiperlipidemia di dalam kehidupan sehari-hari biasanya dikenal dengan istilah kata obat-obat kolesterol nah ternyata kolesterol itu setelah kita pelajari ibu tadi memberikan materi ternyata tidak sepenuhnya kolesterol itu berupa penyakit kolesterol pun ternyata penting harus ada di dalam tubuh kita karena kolesterol itu memiliki beberapa fungsi yang sangat penting yang salah satunya sebagai sumber pembentuk dinding sel di dalam tubuh kemudian sumber pembentuk vitamin D di dalam tubuh kemudian yang dapat membantu pembentukan proses-proses hormon di dalam tubuh kita itu kemudian di dalam tubuh kita pun ternyata kolesterol itu dihasilkan oleh dua macam cara yang pertama kolesterol itu tadi dihasilkan oleh apa? oleh dari dalam tubuh kita sendiri siapa yang menghasilkannya? berupa liver yang kedua kolesterol itu dihasilkan dari makan-makanan yang kita makan kemudian yang diserap oleh yang namanya saluran pencernaan nah setelah itu kolesterol itu bisa ada di seluruh tubuh kita didistribusikan oleh yang namanya lipoprotein lipoprotein itu ada tiga ada yang namanya apa aja tadi? ada yang namanya HDL atau high density lipoprotein ada yang namanya LDL atau low density lipoprotein dan ada yang namanya triglycerida kemudian di dalam lipoprotein itu dikenal dengan istilah ada yang namanya kolesterol jahat dan kolesterol baik nah kolesterol yang baik itu siapa sih? yang namanya HDL sedangkan kolesterol jahat itu yang namanya siapa sih? itu yang namanya LDL dan triglycerida mengapa HDL dikatakan kolesterol yang baik? karena HDL itu dalam proses pendistribusiannya menyalurkan kolesterol dia tidak pernah terhambat membantu HDL bahkan membantu LDL dan triglycerida yang terhambat sedangkan mengapa LDL dan triglycerida dikatakan kolesterol jahat? karena dalam proses pendistribusian kolesterol biasanya mereka terhambat membentuk plak yang akan menyebabkan resiko penyakit jantung dan penyakit saluran pembuluh darah lainnya kemudian apa aja sih kira-kira nih makanan yang dapat meningkatkan nilai HDL di dalam tubuh kita nah makanannya itu tadi yang ibu sudah sebutkan makan-makanan yang mengandung gandum kacang-kacangan dan ikan sedangkan makanan apa aja sih yang dapat meningkatkan LDL dan triglycerida di dalam tubuh kita yaitu makan-makanan yang mengandung lemak-lemak jenuh seperti goreng-gorengan dan makan-makanan yang mengandung tinggi nilai karbohidrat kesimpulan yang berikutnya kita dapat menentukan seseorang itu terkena kolesterol atau tidak jika kita melihat nilai angka normal kolesterol di dalam tubuh kita yaitu yang tadi sudah dipelajari di tabel jadi seseorang itu kolesterol normal totalnya itu di angka 150 sampai dengan 240 mg per DL sedangkan untuk nilai triglycerida normal di dalam tubuh manusia itu di angka 40 sampai dengan 190 mg per DL dan untuk nilai angka normal LDL di dalam tubuh manusia itu di angka 60 sampai dengan 160 mg per DL dan untuk nilai HDL normal di dalam tubuh manusia itu di angka 29 sampai dengan 77 mg per DL setelah seseorang itu menderita yang namanya kolesterol baru kita akan melakukan yang namanya terapi pengobatan terapi pengobatan yang bisa dilakukan itu ada dua ada secara non-farmakologi dan secara farmakologi secara non-farmakologi tadi apa? yaitu berarti tanpa menggunakan obat-obatan lantas apa yang bisa dilakukan? yaitu dengan cara diet dan dengan cara olahraga kemudian secara farmakologi itu apa yang dapat dilakukan? dengan mengkonsumsi obat-obatan jangan lupa bahwa seseorang melakukan terapi pengobatan secara farmakologi berarti orang tersebut harus melakukan terapi pengobatan juga secara non-farmakologi artinya seseorang itu ketika mengkonsumsi obat maka dia pun harus melakukan yang namanya diet dan olahraga karena tanpa dibarengi diet dan olahraga maka untuk keberhasilan pengobatannya tidak akan maksimal begitu dan kesimpulan yang berikutnya itu tentang gimana sih cara kerjanya obat kolesterol di dalam tubuh kita atau gimana sih cara kerjanya obat anti hiperlipidemia di dalam tubuh kita itu biasanya ada tiga cara yang pertama itu cara kerjanya itu menurunkan produksi lipoprotein di dalam jaringan yang kedua itu meningkatkan perombakan secara katabolisme lipoprotein di dalam plasma dan yang terakhir itu cara kerjanya biasanya mempercepat bersihan kolesterol dari dalam tubuh kita begitu kemudian untuk obat-obatannya ada yang masih ingat apa aja yaitu ada simpastatin ada atorvastatin ada gempibrozil ada venovibrat dan ada clovibrat nah itu tadi semua materi yang udah ibu sampaikan hari ini untuk tugasnya berarti ada dua jangan sampai lupa yang pertama dari kelima obat yang tadi ibu sebutin ibu sudah mencontohkan satu cara kerja obatnya dan yang keempat kalian harus cari nih masuknya ke cara kerja obat yang mana gitu tugas yang kedua kalian harus memecahkan suatu kasus yang udah ibu berikan gitu jangan lupa tugasnya dikerjakan di dalam kertas folio sebelum mengerjakan tugasnya kalian mencatat terlebih dahulu materi yang udah ibu sampaikan hari ini kemudian di bawahnya baru kalian mengerjakan tugasnya mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pesan ibu tetap di rumah dan jaga kesehatan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati